Bupati Meranti gadekan kantor 100 miliar rupiah, Pemkap bingung, bayar cicilannya 3,4 miliar rupiah per bulan. Diam-diam Bupati Meranti M. Adil ternyata gadekan kantor Pemkap 100 miliar rupiah ke bank. Hal ini terungkap setelah Adil ditangkap KPK atas tugaan kasus korupsi. Mengetahui kelakuan Adil, pelaksana tugas Bupati Meranti Asmar mengaku syok. Apalagi kini, pemerintah kabupaten harus membayar cicilan akibat gade tersebut sebesar 3,4 miliar rupiah per bulan. Setelah dikonfirmasi kepada pihak bank, kata dia angsuran telah dibayar sekitar 12 miliar rupiah. Pemkap Meranti harus menanggung semua utang itu. Punawirawan Polri ini menyebut cicilan yang harus dibayar ke bank tiap bulannya sekitar 3,4 miliar rupiah. Diberitakan sebelumnya, kantor pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau ternyata digadaikan oleh Bupati Nonaktif Meranti M. Adil. Hal ini terkuak setelah Adil ditangkap Komisi Pemerintahan Korupsi. Pelaksana tugas Bupati Kepulauan Meranti, Asmar membenarkan kantor Pemkap Meranti telah digadaikan oleh Adil. Asmar menyebut, kantor pemerintah tersebut digadaikan ke bank Riau Kepri sebesar 100 miliar rupiah. Asmar mengatakan aset bangunan itu digadaikan Adil pada 2022. Namun, dari 100 miliar rupiah pinjaman yang diajukan, baru 59 persen yang dicairkan oleh pihak bank. Uang pinjaman itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Meranti. Setelah dikonfirmasi kepada bank, kata dia angsuran utang yang dibayar baru 12 miliar rupiah. Akibat aset kantor Bupati yang digadaikan Adil, Pemkap Meranti harus membayar cicilan 3,4 miliar rupiah per bulan. Sebagai mana diketahui, Bupati Kepulauan Meranti, M. Adil terjerat operasi tangkap tangan Komisi Pemerintahan Korupsi. Setelah menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Adil ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Menurut KPK, Adil setidaknya diduga terlibat dalam tiga kasus korupsi, yaitu memungut setoran dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menerima suap dari jasa travel umrok, dan menyuap auditor pajak agar Pemkap Meranti mendapatkan status WTP. KPK juga menetapkan Kepala BPKAD Meranti, Fitriya Ningsi, dan M. Fahmi Aresa selaku auditor BPK Perwakilan Riau sebagai tersangka. Kemudian 25 orang lainnya di jajaran Pemkap Meranti, dan pihak swasta turut diamankan untuk dimintai keterangan. Pempat Meranti Pem Hahaha Pempat Meranti